Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelebihan dan kekurangannya ya sedulur ya Buat teman-teman yang mungkin Udah lihat video Pembuatan kandang pedet Baru Itu aku akan Kasihkan nanti Disini ya linknya Oke sedulur langsung aja ya Ini aku udah masuk di kandang pedetnya Jadi Oke sedulur jadi gini Kemarin setelah aku Buat kandang seperti ini ya Ini ternyata ada sisi Kelebihan dan kekurangannya sedulur ya Sisi kelebihannya apa Jadi Aku akan bahas sisi kelebihannya dulu Untuk kandang seperti ini ya Maksudnya tuh lantainya dulu Dan untuk yang lain kayaknya udah gak ada Kekurangan ya Maksudnya tuh udah aman-aman aja Dan untuk yang lain nanti aku akan bahas satu persatu ya Ini aku akan bahas dulu Tentang lantai kandang sedulur Jadi lantai kandang Di kandang sapi ini Kebetulan Saya pakai yang sistem Tanah seperti ini sedulur Jadi ini ada sisi kelebihan dan kekurangannya sedulur Pertama Untuk kelebihannya ya Untuk kelebihannya itu Sapi ini Dia gak gampang Kedinginan sedulur ya Jadi dia tuh nyaman Seperti ini Dan kelebihan yang lain Sapi itu bisa lebih leluasa sedulur ya Jadi itu dia bisa peloyan pelayun sini ya Atau lari-lari disini Sampai ada ya Itu kakinya tuh kayak diserat-serat seperti ini loh Kalau banteng kita pernah lihat banteng ya Banteng kalau sebelum marah tuh Dia tuh kakinya tuh kayak digaruk-garukkan gini loh Nah seperti itu Nah dia bisa bermain-main seperti itu sedulur Itu kelebihannya ya Dan kelebihan yang lain Sepertinya udah itu aja ya sedulur Kemudian aku akan bahas kekurangannya sedulur ya Oke langsung aja kita bahas kekurangannya Pertama kekurangannya untuk kebersihannya tuh jadi lebih Kurang sedulur ya Jadi aku untuk ngebersihin kotorannya tuh Selalu ngeruk setiap hari sedulur Jadi gak bisa kita semprot seperti yang sapi besar-besar ya Yang di kandang sebelah sana Jadi kekurangannya itu sedulur Jadi untuk sisa air seninya atau air kencingnya itu Dia tuh ngendap seperti ini sedulur ya Jadi mengakibatkan lembek atau lembab gitu sedulur ya Lembab jadi seperti ini Ini salah satu kekurangannya sedulur ya Jadi seperti ini Kekurangannya itu lembab Dan untuk Untuk beberapa Sudut ya sedulur Nah ini karena Terkadang tuh ada pedet yang Ya Gimana ya namanya pedet Pedet itu kan seperti anak-anak ya Jadi sukanya tuh main Jadi seperti ini Jadi seperti ini Nanti ada Ada Lobangan-lobangan yang dibuat seperti ini Sama pedet Jadi ini Menurut aku Menjadikan PR Jadi aku kemarin tuh udah Sempat puruk sedikit ya ini Tapi kembali lagi seperti ini Jadi itu merupakan Dua kekurangan Dan dua kelebihan Kadang seperti ini Sedulur Dan untuk yang lain Untuk kotorannya Untuk kotoran rumput Sepertinya ya Mudah sih kalau rumput Ngebersihnya tuh sama Aku tinggal scrub aja Sedulur ya Scrub terus lalu aku Aku buang Seperti itu Dan Sepertinya seperti itu aja Kelebihan kekurangannya Oke dan untuk yang lain Untuk pintu Untuk Paker Dan untuk angin-angin Ini kayaknya udah Gak masalah ya Tapi ini rencana Sedulur Ini akan aku kasih Sedikit cahaya Sedulur ya Jadi aku akan ganti S-base yang Ada cahayanya Seperti itu Sedulur ya Biar ada cahaya Untuk tempat yang lembab-lebab Seperti ini Biar dia bisa Masuk seperti ini Sedulur Buat vitamin D juga kan Cahaya matahari itu Oke dan untuk betek-betek Aman sedulur Aman cahaya ya Pintu-bintu aman Aku akan Sedikit tunjukkan Kekurangan yang lain Sedulur Nah untuk tempatnya pakan Sedulur ya Untuk tempatnya pakan Ini Karena Sebenarnya sebelum aku kasih Yang Ini ya Tutup seperti ini Ini sekat seperti ini Kemarin tuh Rumputnya Jadi rumputnya tuh Bisa sampai keluar keluar Seperti ini Sedulur ya Jadi bisa keluar keluar Seperti itu Sehingga Menyulitkan aku Untuk Memaksimalkan Pakan yang aku kasihkan Di bedet ini Sedulur Ini kebetulan Tinggal dua aja Sedulur Sudah laku ya Kemarin tuh ada lima Sudah laku tiga Oke dan untuk Pocokannya Seperti ini Sedulur Dan untuk Tempat pakan ya Tempat pakan Yang terbuat dari Kayu Seperti ini ya Dari prank Aku sebutnya Dari prank kemarin Sedulur Ini ternyata Dia ngebersihnya Itu sulit Sudulur Itu Tidak semudah Yang sapi-sapi Seperti ini ya Nah untuk Seperti ini Ngebersihnya tuh Ya sulit Tapi enggak Begitu Sulit banget Masih ada mudahnya Sedulur Dan untuk Sapi Dengan kandang Seperti ini Tempat pakan Seperti ini Sedulur Nah ini Agak menyulitkan Saya Sedulur Untuk Ngebersihnya Jadi Sedulur bisa Akali Dengan opsi Yang lain Dengan pembuatan Yang Permainan Seperti itu aja Kalau ini kan Enggak permanen Sedulur Jadi Ini tuh Super Senderhana Banget Oke Dan untuk Kekurangannya Seperti itu Untuk Kelebihannya Mungkin Sedulur Ini untuk Pembuatannya Murah Dan Pengaplikasikannya Itu cukup Mudah Jadi Cukup bisa Ditiru Sedulur Oke Kayaknya Gitu aja Untuk Review Kandang Setelah Aku buat Selama 10 harian Kandang Kandang Baru Sapi Poel Seperti ini Semoga bisa Menginspirasi Sedulur Yang Pengen Ngebuat Atau Mungkin Pengen Ngebuat Yang Lebih Bagus Lagi Sedulur Bisa Terapkan Yang Lebih Bagus Lagi Oke Sedulur Kayaknya Gita Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye